Di dalam negeri, selasa kemarin tim nasional U23 jalani latihan perdana di Stadion Dipta Giyanyar, Bali. Luis Mia memanggil sebanyak 24 pemain ke pemusatan latihan ini. Meski begitu, pada latihan hari pertama ini belum semua pemain bisa hadir. Dua pemain yang kini bermain di Liga Malaysia, Ilhamuddin Armain dan Evan Dimas, dipastikan belum bergabung di hari kemarin. Pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan terakhir jelang berlaga di Asian Games 2018. Pemusatan latihan akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 12 Agustus. Kurt Luis ingin pemain lebih fokus ya, di Bali. Makanya kita pilih tempat di Ubud, jauh dari keramain juga. Dan supaya pemain bisa lebih relax, lebih fokus ke sesi latihan yang diberikan Kurt Luis. Pada pemusatan latihan di Bali kali ini, Garuda Muda juga kedatangan pelatih kiper baru bernama Julio Banelos. Banelos merupakan mantan asisten pelatih di tim asal Yunani Apoel. Dan pernah gabung sebagai tim pelatih tim asal Inggris Blitz United. Dengan pengalamannya tersebut, latihan 47 tahun ini diharapkan dapat menggantikan peran Eduardo Perez yang pergi ke tim asal Qatar Al-San. Dengan pengalamannya tersebut, latihan 47 tahun ini diharapkan dapat menggantikan peran Eduardo Perez yang pergi ke tim asal Qatar Al-San. Terima kasih telah menonton!